Intro Hai, jumpa lagi dengan saya Ade Untuk kali ini saya spesial akan mereview bed dryer kapasitas 3 ton Yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam proses pengeringan Mulai dari pengeringan bijian, umbian, atau nanti pengeringan hasil bumi lainnya Oke, sebelum nanti saya menjelaskan mengenai bed dryer kapasitas 3 ton ini Jangan lupa subscribe youtube channel kami, like, komen, serta share Supaya menambah wawasan pemirsa lainnya Baik, disini saya Ade akan membantu menjelaskan dan mendeskripsikan mesin yang dimaksud bed dryer itu seperti apa sih Jadi kami dari Raja Pengering itu memiliki 3 varian mesin yang sangat kompatibel untuk proses pengeringan biji-bijian ataupun hasil bumi lainnya Yang pertama ada metode pemanasan menggunakan bed dryer ini Dengan sistem pemanasan tipe gas, ataupun nanti sistem pemanasan dengan biomas Dan untuk yang berikutnya, kami juga ada model yang vertical dryer Yang dimana nanti dari mesin itu memiliki tinggi atau dimensi yang tidak terlalu besar ketimbang dari bed dryer ini Cuma nanti dari electricalnya lebih banyak Dan nanti yang ketiga, kami memiliki mesin namanya rotary dryer yang berbentuk tabung Dimana tabung itu akan berputar dan nantinya akan melakukan proses pengeringan Mulai dari masuk sampai seperti yang saya sebutkan di awal tadi Untuk bed dryer ini juga memiliki beberapa kapasitas Mulai dari kapasitas 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, dan sampai 10 ton Serta kami juga memiliki kapasitas yang paling kecil adalah 500 kg Bed dryer ini itu juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap Jadi seperti yang di sini, ini adalah box panel untuk operasional dari mesin Meliputi nanti ada timer, thermocontrol, dengan suhu digital Di situ juga ada lampu indikator dan power sebagai suplai arus utamanya Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan bed yang berfungsi nanti menampung dari material yang akan dikeringkan Entah itu materialnya biji-bijian, umbi-umbian, ataupun hasil bumi lainnya Dan di sini juga dari bed ini nantinya akan disuplai udara panas dari mesin yang super gede ini Jadi nantinya bed yang saya tempati ini, itu sudah sangat kuat sekali untuk menopang dari material-material yang akan dikeringkan Jadi seperti yang saya sampaikan, untuk kapasitas 3 ton ini itu mampu menampung beban maksimum sampai 3 ton Jadi barangkali nanti yang dikeringkan itu hanya kurang lebih kurang dari 3 ton Itu juga bisa dilakukan proses pengeringannya menggunakan mesin ini Dan nantinya proses pengeringannya pastinya juga lebih cepat Oke, di sini saya juga langsung akan menjelaskan secara detail mengenai nanti komponen dari bed dryer ini Jadi bed dryer ini disusun secara knockdown Di sini juga sudah ada terlihat untuk baut-bautnya Yang nantinya baut itu bisa dibongkar pasang Dan nanti terlihat seperti yang di samping ini adalah salah satu contoh alas dari bed yang sedang dibongkar pasang atau di knockdown Dan nantinya apabila dirakit pun kurang lebih bentuknya akan seperti ini Dan di sini juga nanti sudah dilengkapi dengan alas yang sangat kuat untuk menampung material-material saat proses pengeringan Setelah itu nantinya setelah bed ini dirakit seperti ini, material langsung bisa dimasukkan di sini Dan nantinya dari material yang sudah dimasukkan bisa langsung dilakukan untuk proses pengeringan Untuk nanti mengeluarkannya itu bisa dari lubang di sebelah sini Jadi di lubang di sebelah sini nanti juga ada tutup cendelanya yang berfungsi untuk mengeluarkan ataupun memasukkan materialnya Untuk bed dryer kapasitas 3 ton itu memiliki dimensi ruang kurang lebih untuk ukuran panjangnya itu adalah 4,80 m Dengan lebarnya adalah 2,40 m Dari ukuran ini nantinya setiap alas ini juga memiliki ukuran yang kurang lebih disesuaikan Jadi contohnya dari lebar 2,40 m ini itu satu set untuk alasnya itu ukurannya adalah 1,20 m Jadi nantinya dari panjang 4,80 m ini akan ada 4 alas yang digunakan sebagai alas penempatan materialnya Dan materialnya nanti bisa ditata di sini dan nantinya di sini juga sudah dilengkapi dengan penyangga untuk bagian bawahnya Jadi meskipun kita injek di bagian tengahnya pun kita tetap dalam posisi aman Dan nantinya pun di setiap antara sekat-sekat satu dan lainnya juga sudah dilengkapi dengan penyangga-penyangga Dan nantinya di setiap sisi-sisinya juga sudah ada dinding yang berfungsi untuk memudahkan mengeluarkan dari material saat dari proses pengeringannya Oke sekarang kita langsung akan saja menyalakan atau mengoperasionalkan dari mesin ini Seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk mempersiapkan proses pengeringannya cukup nanti kita siapkan tabung sebagai sumber panasnya yaitu tabung gas Kita bisa pakai gas yang 3 kg, 12 kg atau kapasitas lainnya Setelah itu selang dan regulator dikoneksikan dengan tabung gasnya Setelah itu jangan lupa nantinya kita suplai ke arus listrik utamanya Setelah itu kita atur dari set untuk box panelnya Oke mari kita lihat Oke langkah yang pertama setelah kita colokkan arus listrik, selang regulator dan tabungnya Nanti kita atur dari tamernya Jadi mesin ini sudah dilengkapi dengan sweet lock otomatisnya Jadi apabila nanti kita belum mengatur tamer, mesin ini kita nyalakan secara otomatis mesin tidak akan mau bekerja Jadi yang pertama harus kita atur dari tamernya dulu Tamer ini bisa kita atur mulai dari 2 jam sampai 10 jam Jadi untuk operasional cukup kita atur di angka kurang lebih nanti kita coba sekarang 2 jam saja Setelah itu nanti kita langsung nyalakan dari sumber powernya Saat posisi sudah dinyalakan, secara otomatis nanti dari sistem pemanasan atau dari gasnya juga akan mulai menyala Oke jadi nanti dirasa setelah operasional sudah berjalan seperti ini Dan nanti disini akan ditentukan oleh waktu atau timernya Nah apabila waktu sudah habis seperti ini berarti nanti secara operasional sudah dirasa cukup Dan barangkali nanti dirasa dari proses operasionalnya Waktu yang ditentukan masih terlalu panjang Sedangkan untuk matenya sudah kering cukup bisa langsung dimatikan dari sakernya juga Secara otomatis mesin akan mati secara total Dan saat kita ingin mengulang proses pengeringannya lagi Cukup langsung kita nyalakan dari sakernya Tanpa harus kita mengatur timer ataupun termokontrolnya Baik demikian review dari kami Apabila nanti ada yang tanyakan silahkan isi di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa subscribe youtube channel kami Like, komen, serta share Supaya menambah wawasan pemirsa lainnya Ketemu lagi dengan saya Ade Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa